Intro Jadi itu contoh kepada orang yang memakan harta riba Kan sebelum ini juga Nabi kita melihat Sewaktu berhampiran dengan Baitul Bagdis Pemakan riba itu mereka berenang di lautan darah Dan mulut mereka dilempari dengan batu-batu yang besar Jadi banyak berulang kejadian-kejadian yang seperti ini Yaitu kejadian yang banyak akan berlaku di akhir zaman Pertama tadi kan perzinaan Yang kedua harta riba Ini kalau sudah banyak berlaku Itu bermakna dunia sudah berada di akhir zaman Dan masyarakat sudah rosak Karena adanya tempat-tempat maksiat, tempat-tempat perzinaan Dan banyaknya muamalah ataupun jual-beli yang Memperlakukan sistem perbankan yang konvensional Yang memakan riba Yang menghalalkan sesuatu yang dapat menyakitkan orang lain Yang kaya bertambah kaya nanti Dan yang miskin tidak ada kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan Jadi orang yang memakan riba ini Berulang kali dipertontonkan siksaannya Dalam perjalanan Isra dan Me'raj ini Jadi fenomena yang dipertontonkan kepada Nabi ini Supaya menjadi nasihat kepada umatnya Jangan sampai ada di kalangan kita Orang-orang yang mengerjakan perbuatan keji itu Apakah perbuatan zina Apakah menfitnah Apakah memakan harta riba Atau memakan harta anak yatim Itu semuanya adalah Siksaannya sangat dahsyat sekali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Baik Itu gambaran yang Nabi kita lihat Di langit yang pertama Jadi begitu prosedur pada setiap langit ya Jibril mesti meminta izin Sebelum masuk setiap pintu langit Baik pintu yang pertama Atau pintu yang kedua Dan seterusnya Jibril mesti meminta izin daripada Allah Daripada penjaga langit tersebut Begini Siti Maryam adalah Ibu kepada Nabi Isa Alayhi salatu wassalam Siti Maryam adalah adik kepada isteri Nabi Zakaria Nabi Zakaria Ayah kepada Nabi Yahya Yahya bin Zakaria Artinya Siti Maryam itu adalah Ipar kepada Nabi Zakaria Alayhi salatu wassalam Jadi Ibu kepada Nabi Yahya Dua beradik dengan Siti Maryam Artinya Nabi Isa Dengan Nabi Yahya adalah sepupu Karena Ibu mereka Dua orang yang bersaudara Dan Nabi Isa Dengan Nabi Yahya ini Rupa mereka kurang lebih Pakaian mereka kurang lebih Seperti Anak kembar Begitu kelihatannya Antara Nabi Isa Dengan Nabi Yahya Alayhi salatu wassalam Nabi Isa ini rupanya Ganteng sekali Begitu juga Nabi Yahya Dikatakan Daripada segarnya Rupa Nabi Isa itu Seperti seseorang yang baru keluar Dari kamar pemandian Orang kalau baru mandi Itu Seakan-akan Umur lebih muda Satu tahun Ya Kalau mau muda Satu tahun Mandi dulu Habis mandi Itu muka kita Segar Seperti Lebih muda Satu tahun Kalau mau melihat Istri cantik Atau tidak Itu lihat Kalau dia bangun tidur Sebelum mandi Kalau memang cantik Pada waktu itu Cantik benar dia Karena sebelum mandi Sudah cantik kan Begitu Kalau sudah mandi Nampak segar Itu biasa Tapi kalau bangun guring Mukanya berseri-seri Itu luar biasa Orangnya kan Jadi Rupa Nabi Isa itu Senantiasa segar Seolah-olah beliau Baru keluar Daripada tempat mandi Di langit yang ketiga tadi Nabi kita bertemu Dengan Nabi Yusuf Alayhi salatu wassalam Dikatakan Nabi Yusuf Diberikan Separuh kecantikan Bahkan dikatakan Manusia yang paling cantik Laki-laki Adalah Nabi Yusuf Alayhi salatu wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!